TPID Kota Padang menggelar pasar murah di gelanggang olahraga Agus Saleh minggu pagi. Tujuannya untuk membantu menstabilkan harga komoditi yang mulai merangkak naik menjelang akhir tahun. Pasar murah ini menjual berbagai kebutuhan pokok atau sembako bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Endrizal mengatakan ini sebagai gerakan stabilisasi harga dengan mengadakan operasi pasar murah. Selain itu juga dapat menekan terjadinya inflasi yang disebabkan oleh kurang terkendalinya harga dan barang kebutuhan harian warga. Menurut Endrizal pasar murah sengaja digelar di Gor Haji Agus Saleh pada hari minggu karena kawasan ini selalu ramai dikunjungi warga. Barang dagangan yang dijual pada minggu pagi itu mulai dari bawang merah, cabai merah, sayur-sayuran, beras, minyak goreng, dan lain sebagainya. Harga yang ditawarkan kepada pembeli pun lebih murah 25% dari harga pasaran. Pertama, hampir tiap tahun ada kalau akhir tahun, minggu ke-2 Desember lah itu ada kenaikan sedikit harga. Kita meyakinkan ke masyarakat bahwa kita punya stok yang cukup baik, cukup untuk menampung kebutuhan. Untuk itu, dengan kehadiran pasar murah ini, menjawab bahwa ketersediaan beras, pangan, dan lain-lainnya cukup di Kota Padang, sehingga orang atau masyarakat tidak mencemaskan. Jemli Putan, laporkan.